Salah satu tools yang wajib dimiliki oleh pebisnis profesional atau UMKM adalah landing page. Nah, pertanyaannya landing page itu sebenarnya apa sih? Dan gimana cara menulis copywriting khususnya untuk landing page? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari socialmediamarketer.id di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar gimana caranya menulis copy untuk landing page. Dan ini adalah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman di SMM. Request, mas. Gimana caranya menulis copy untuk landing page? Yaudah, kita akan langsung bahas. Tandang bahasa-bahasa lagi, teman-teman, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Oke, jadi sebelum kamu mengetahui ya gimana caranya menulis copywriting untuk landing page, ada baiknya kamu tahu apa itu landing page. Bentar, saya coba besarin layar saya kali ini. Oke, jadi apa itu landing page, teman-teman? Landing page itu adalah halaman website yang didesain khusus dengan mindset marketing dan memiliki satu tujuan, teman-teman. Entah itu subscribe, email, subscribe email ya, klik WA, beli sekarang, dan lain-lain. Sebagai contoh agar kamu lebih paham. Nah, ini namanya website, teman-teman. Website itu yang secara keseluruhan. Di sini kita ambil websitenya nicojulis.com ya. Jadi website itu yang secara keseluruhan. Jadi orang itu bisa melihat secara keseluruhan, oke? Tentang brand atau bisnis kamu. Biasanya itu ada about us, siapa kita, terus ada fitur-fitur yang lain ya, kayak kontak us, dan lain-lain. Nah, landing page itu kayak gini. Jadi yang hanya fokus satu tujuan. Katakanlah di sini kan untuk menjual kelas Instagram organik ya. Di sini hanya fokus tujuan. Call to action-nya cuma satu. Daftar sekarang. Jadi nggak ada tombol-tombol about us, kontak us itu nggak ada. Jadi itu bedanya website sama landing page ya. Kalau kamu misalkan penasaran. Oke? Nah, landing page ini juga sering digunakan teman-teman khususnya kita ya. Yang ingin melakukan pemasaran di media sosial atau secara digital gitu kan. Karena kita tahu sendiri teman-teman cara kita berkomunikasi dengan orang lain lewat digital ini kan lewat ini ya. Secara di digital ini kan lewat tulisan kan. Yang mana ya teman-teman nggak hanya membuat tulisan yang biasa-biasa aja. Tapi kamu juga harus bisa membuat tulisan yang persuasif. Yang namanya copywriting. Oke? Nah, sebelum kamu mengetahui teman-teman cara menulis copywriting di landing page itu kayak gimana. Ada baiknya kamu juga tahu copywriting itu anatominya apa teman-teman. Jadi singkatnya dan idealnya copywriting itu memiliki tiga anatomi ini. Jadi ada judulnya, ada isinya, sama ada ajak-ajak pertindaknya. Nah, landing page itu bedanya. Biasanya isinya itu lebih banyak teman-teman. Karena kan medianya lebih panjang ya. Dibandingkan media sosial kan. Jadi isinya itu biasanya lebih panjang. Nah, isinya itu beraneka ragam teman-teman. Biasanya ada yang namanya problem identify. Jadi kalau misalkan nih, kamu pernah lihat landing page. Dan kamu pasti lihat di bagian slide, section keduanya itu biasanya kan seperti ini. Apakah kamu punya masalah seperti ini? Nah, itu problem identify. Terus ada yang namanya offer. Offer itu penawarnya. Apa yang ditawarkan di landing page ini. Dan yang ketiga ada social proof atau bukti sosial. Nah, nanti aku kan kasih contohnya aja teman-teman. Agar kamu dapat kebayang. Yang mana sih yang offer, yang mana social proof, dan lain sebagainya. Nah, elemen copywriting di landing page itu idealnya, biasanya ya, seperti ini. Kan ini kembali lagi ke produk atau jasa kita kan. Kan nggak bisa sama semua ya. Tapi idealnya biasanya itu terdiri dari headline. Judulnya, pasti ya. Judulnya harus ada. Dan judulnya harus menarik perhatian. Ada yang namanya sub-headline juga. Terus ada video sales letter. Ya, video sales letter ini biasanya bebas sih tergantung produknya ya. Tapi ada yang ada videonya, ada yang nggak ada. Ada tombol CTA, ya ajak yang bertindak, orang harus ngapain, daftar sekarang, beli sekarang, klik link di bawah, atau apapun itu. Terus ada problem identify atau pengantar. Terus ada offernya, seperti pengalaman produk, garansi, manfaat, bonus, dan lain-lain. Ada testimony, ada scarcity, sama ada FAQ, teman-teman. Nah, biasanya terdiri dari seperti ini. Oke. Nah, akhirnya kamu lebih jelas. Ini saya langsung praktekan aja ya. Misalkan kita ingin mencari line di pesapa. Katakanlah ini ya. It's sample. Oke. Oke. Saya akan bagi line saya di dua ya. Agar kamu lebih enak. Kita lebih enak bedanya. Bentar. Oke. Untuk membedanya, saya pakai ini aja kali ya. Untuk tools manual listening. Zenpen.io Oke. Nah. Saya setting dulu kayak gini ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini saya akan kasih ke teman-teman bedanya. Kita ubah jadi ukuran HP aja. Nah, ini ya. Jadi ini headlinenya dia. Ini headlinenya. Kita bedanya dulu anatominya ya. Ini headlinenya. Yuk cobain. Oke. Terus di bagian bawah, kalau kita scroll. Oke. Ini ada videonya kan. Video slater. Jadi di sini ada VSL. Terus di bagian di sini ada deskripsi. Ya. Deskripsi. Deskripsi pengenalan atau pengenalan produk. Terus ada tombol call to action-nya di sini. Oke. Jadi sebenarnya untuk mengetahui teman-teman cara menulis cooperative nilai ini base kamu harus paham dulu elemen-elemennya kayak gini. Di sini ada offer kan, produknya. Oke. Nah, di sini ada social proof, teman-teman. Bukti sosial yang mana menunjukkan testimoninya. Terus kalau kita scroll lagi. Di sini ada offer lagi. Ada testimoni. Jadi offernya dia itu ada berapa ini produknya ya. Ada 6, 7, 8, 9, 9 ya. Jadi ada 9. Jadi offer 9 kali sama social proof 9 kali. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat anatominya. Apa? Ada headline. Ada judulnya. Ada videonya. Deskripsi. CTA. Offer. Social proof. Offer social proof sama 9 kali. Jadi ini offernya kan. Produknya. Terus ada social proof-nya juga. Ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ini adalah kelebihan dari produknya. Atau ya biasa bahasa kerennya itu unique selling point ya. Nilai jual unik. Oke. Nah, di sini ada call to action juga. Terus di bagian sini ada testimony. Social proof lah ya. Social proof. Resimony. Oke. Oke. Terus kalau kita lihat lagi. Nah, di sini juga ada social proof juga teman-teman. Social proof. Tapi yang bentuknya itu diliput media. Oke. Nah, sudah selesai kan. Jadi ini simpelnya teman-teman. Untuk landing page makanan. Jadi makanan itu karena ya. Kita tahu teman-teman sendiri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jual makanan ya. Khususnya kayak ini. Sambel. Itu kan nggak perlu kita muter-muter kan. Nggak perlu kayak sambel anda apakah higienis di rumah? Apakah enak? Dan lain sebagainya. Itu biasanya nggak perlu. Lebih ke visualnya teman-teman. Dan apa yang jadi keunikan dari sambel ini ya. Sebagai contoh. Kalau kita lihat. Kita bedah ya. Di sini ada headlinenya. Headlinenya yang berupa comment headline ya. Yang ajakan. Headline yang berupa ajakan. Kamu bisa nonton itu di video kita yang 13 jenis headline ya. Headline yang tipe ajakan. Comment headline. Yuk cobain. Oke. Nah terus di sini ada VSL. Terus di sini ada CFC. Terus di sini ada CTA. Ini CTA-nya. Ini offer selama 9 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus di sini ada Unicile Point. Di sini ada CTA. Di sini ada Social Proof Testimony. Dan di sini ada Social Proof di Leaput Media. Jadi simpelnya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan. Kamu di sini juga jual produk makanan. Kamu bisa coba ya elemen-elemen seperti ini. Jadi kamu tinggal tambahkan headline-nya dulu di bagian pertama. Terus video sales letter. Terus ada deskripsi tentang produkmu. Terus ada produkmu apa aja. Terus Unicile Point yang menjadi keunikan dari produkmu apa. Terus ada CTA-nya. Social Proof. Dan Social Proof lagi. Nah itu elemennya. Beda cerita teman-teman kalau produknya produk edukasi. Contohnya. Kita akan beri produk kelas Instagram organik. Jadi kamu akan lebih dapat gambarannya. Apa sih bedanya produk. Produk fisik ya. Yang berupa sampel dengan produk ini. Produk edukasi. Dari elemen itu pasti beda banget teman-teman. Penggunaannya ya. Kalau kita lihat di sini. Belajar cara mengembangkan. Oke. Ini kan headline-nya ya. Terus di sini ada sub-headline yang berupa Social Proof juga. Bersama 21 member di komunitas. Itu kan Social Proof ya. 21 member. 21 ribu plus member. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah. Nah di sini ada prob by identify teman-teman. Atau. Apa. Masalah masalahnya. Jadi. Biasanya ya. Untuk produk-produk yang edukasi kayak gini. Itu kita menjabarkan masalahnya dulu teman-teman. Sehingga itu mereka merasa kayak. Oh ya ini relate ya. Oh ya kamu kok tau masalahku ya. Lebih persuasif teman-teman. Kalau kita itu menunjukkan empati kita ke mereka. Ya. Terus kalau kita scroll lagi. Ini masih problem identify. Ini problem identify. Nah di sini ada pengenalan sih teman-teman ya. Jadi pengenalan atau intro ya. Terus. Ini kan. Saya memulai digital marketing sejak 2014 lalu. Oke. Nah di sini. Ini masih pengenalan. Nah di sini Social Proof ya. Jadi Social Proof yang berupa. Testimony. Bukan testimoni sih. Sebenarnya lebih ke data ya. Terus kita scroll lagi. Nah di sini boleh masuk ke bagian offernya. ya teman-teman ya. Jadi apa itu kelas Instagram Organic. Oke. Di sini offer. Apa aja yang kamu pelajari. Offer. Berupa fitur ya. Fitur dan manfaat. Next. Nah ini juga offer ya. Offer. Apa misalkan. Bonus. Saya punya bonus aja ya. Terus kalau kita scroll lagi. Nah di sini juga offer lagi. Certificate. Oke. Nah ini target market ya. Kalau target market itu. Saya biasanya cuma tulis lagi. Target market. Target market. Nah ini testimony. Social Proof. Yang berupa testimony. Scroll ke bawah. Testimony. Ini masih testimony. 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 Nah di sini balik lagi. Pakein offer. Over harga. Oke. Terus scroll ke bawah lagi. Nah di sini offer lagi. Over bonus. Oke. Bonus. Bonus. Kalau teman-teman lihat di sini nggak ada scarcity ya. Jadi scarcity itu kayak. Besok harga naik gitu kan ya. Atau ada timernya. Aturasinya. Jadi penggunaan scarcity itu tuh bebas ya. Kalau misalkan teman-teman mau pake scarcity ya. Boleh-boleh aja. Kalau nggak mau pake ya juga nggak pake. Oke. Terus di sini ada CTA. Dan di sini ada FQ. CTA ini tadi ada di bawahnya harga ini ya. Oke. Nah jadi kalau teman-teman lihat dari segi elemennya. Itu kan sangat berbeda kan. Antara produk fisik. Produk makanan. Sama produk edukasi gitu kan. Jadi tergantung teman-teman itu produknya apa. Produk atau jasanya. Teman-teman harus sesuaikan. Intinya adalah kamu harus tahu dulu. Apa yang orang pertimbangkan. Untuk sebelum beli produk atau jasa kamu. Jika banyak. Jika seperti ini. Kelas Instagram organik. Nah tentu kan biasanya kita kan harus mengedukasi mereka. Kenapa sih mereka itu harus mengembangkan Instagram mereka secara organik. Apa aja yang kelebihannya. Jika kamu punya Instagram secara organik dan lain sebagainya. Sementara kalau produk makanan. Itu kita bisa langsung aja. Kenapa? Karena ya kita semua udah tahu sambal gitu kan. Mungkin ya lebih kita bermain ke visual. Sama lebih bermain ke social proof yang seperti ini. Jadi kembali lagi ke produkmu teman-teman. Tapi dengan kamu mengetahui elemen-elemen ini. Ini nanti akan memudahkan kamu untuk menulis copywritingnya. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini ya. Ya walaupun ini lumayan panjang teman-teman. Tapi saya harap dengan teman-teman itu mengetahui elemen-elemen ini. Teman-teman itu nanti akan lebih mudah saat menulis copywriting. Pastikan juga kamu subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya teman-teman. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seperti bagaimana caranya melakukan pemasaran di sosial media. Dan kalau misalkan kamu ingin belajar lebih lagi bersama kita. Kita ada kelas kursus online gratis teman-teman. Yang mana kelasnya sekarang ada 5 ya. Kelas storytelling. Kelas TikTok marketing. WM marketing, content creator, dan Instagram hashtag. Semuanya bisa kamu akses secara gratis. Dan nanti kita akan tambahkan banyak kelas lainnya. Dan sekarang juga udah diakses oleh 2.500 orang. Itu aja teman-teman dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.